bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua balik lagi bareng aku muhammad febi di channel pasutri gaje dan di video kali ini aku sedang ada di salah satu perubahan syariah di kota tasikmalaya, kordova living dari hermawan land dan disini ada unit yang keren banget, kece banget harganya kisaran di 200 jutaan dan ukurannya sendiri di 3660 berarti teman-teman ya nah teman-teman bisa lihat ini dia unitnya kece banget dari depannya kayak gimana dalamnya check this one out dan selamat datang di kordova living dari hermawan land teman-teman salah satu perumahan syariah di kota tasikmalaya ada dua tipe rumah yang ada di kordova living ini yang pertama tipe 45 yang dua lantai ini dan yang satu lagi tipe 36 nah ini dia rumah dengan tipe 36 ukuran 6x10 meter persegi dengan harga 200 juta rupiah dan bisa diangsur tentunya perbedaan yang paling utama dibanding dengan perumahan konvensional adalah nomor satunya tidak ada bunga tidak ada denda keterlambatan bayar dan tidak ada sita nah satu lagi yang menariknya disini juga tidak ada yang namanya bi-checking nah untuk penawaran dan informasi selanjutnya kamu bisa hubungi pihak marketing yang udah aku sediakan nomornya untuk sekarang mendingan kita langsung aja cek spesifikasi rumahnya seperti apa seperti biasa kita mulai dari carportnya dulu ukuran 3x5 meter terus diatasnya ada list warna coklat dengan motif garis yang bikin elegan di depan pintunya ada hiasan hasil dari cetakan semen yang dipadatkan jadi membentuk kayak kaligrafi gitu ya dan septic tanknya ada di area depan di area resapan air yang juga bisa digunakan untuk area pertamanan rumah yang aku review sekarang ini tipe 36 plus jadi ada kelebihan tanahnya so mungkin agak beda spesifikasinya kita lanjutkan ke area depan disini ada ruang tamu dengan ukuran 2x3 meter lebih ya untuk simpan set sofa minimalis pastinya cukup sih disini ada jendela dengan tinggi 2 meter dan tentu saja memaksimalkan pencahayaan di ruang tamu ini nah for your information stok dari tipe 36 di cordova living ini terbatas loh jadi buat kamu yang berminat dan ingin berinvestasi di kota Tasikmalaya langsung hubungi marketingnya dan sekarang kita lanjut lagi ke ruang tengah atau ruang utamanya ruang utamanya cukup luas disini dengan ukuran 3,5x3 meteran oke dan disebelah sana sudah ada ruang terbukanya ini karena ada kelebihan tanah ini sepertinya nantinya bisa digunakan dengan menggunakan pintu geser ya aduh cakep banget nih pokoknya kamu nanti bisa bikin taman atau mungkin bisa bikin ruang lagi di area terbukanya itu kurang lebih untuk area terbukanya ini kisaran 2x10 meter kebelakang ya so luas deh pokoknya tapi memang tidak semua unit ada kelebihan tanah seperti ini ya ini karena kebetulan aku bisa reviewnya yang ini jadi ya pasti harganya pun beda dari sini terlihat area dapur dan kamar mandinya jadi otomatis gak usah bikin dapur lagi dong ya untuk ukuran dapurnya sendiri kisaran 2,5x2 meter sudah ada meja dapur dengan keramik warna hitam ada wastafel untuk cuci piringnya juga disana dan untuk area kamar mandinya dengan WC jongkok ukuran 1x1,5 meter sudah di keramik dinding warna putih dan tentunya dengan ada jendela penerangan disebelah sana satu lagi yang menarik disini adalah adanya beberapa bagian yang sudah didak sama pihak developernya jadi kita sudah gak perlu pusing mikirin tempat penyimpanan toren air ya untuk rangka atapnya sendiri pakai baja ringan dan gentengnya menggunakan genteng beton kemudian kita berlanjut ke area lain yaitu area kamar tidur ada 2 kamar tidur disini untuk kamar tidur yang utama itu kamar tidur yang belakang dengan ukuran 3x3 meter terus sudah ada penerangan dengan kaca blok dan kemudian di pinggir pintunya juga ada jendela kecil ya jelas untuk penerangan juga disini ya next kita masuk ke kamar kedua dengan ukuran 2,5x2 meter sudah ada jendela dan ventilasi disana mungkin ini cocoknya untuk kamar anak ya spesifikasinya nantinya akan kurang lebih sama dengan list kipsum di atasnya nah jadi gimana menurut kamu guys dengan harga 200 juta kalau di total sih rumah subsidi juga dengan pelopon 15-20 tahun akan mendapatkan total hasil yang sama ya oke deh itu dia review Cordoba Living tipe 36 dan habis ini aku bakal review tipe 45 nya yang gak kalah menarik di urusan harganya so stay tune terus di Pasut Riga J thank you yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh